Sunan Gunung Jati Dema di Kesultanan Cirebon yang didirikannya atas dukungan penuh dari Kesultanan Dema di tahun 1478 Masehi. Sejarah tentang biografi Sunan Gunung Jati terdapat banyak sekali versi berdasarkan serat, babat, ataupun penelitian para sejarahwan. Terlepas dari perbedaan versi tersebut, yang jelas Sunan Gunung Jati adalah salah satu ulama yang memiliki jasa besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya Jawa Barat, yang dapat kita teradani dan ambil pelajaran dari kisah kehidupan dan perjuangannya. Sejarah Cirebon dengan jelas mencatat jadi diri dan sila-sila Sunan Gunung Jati yang nasabnya dapat diurut hingga ke Rasulullah SAW. Dari garis ayah, Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Syarif Abdullah bin Nurul Alam atau Nurul Alim dari Bani Hashim. Sedangkan dari garis ibu, beliau merupakan putra dari Nyaira Rasantang atau Syarifah Mudaim, Binti Prabu Jaya Dewata atau Raden Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi II. Berdasarkan dalam buku Maskur Arif yang menjelaskan tentang sila-sila Sunan Gunung Jati adalah sebagai berikut. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Al-Han, Bin Syed Umaduddin Abdullah Al-Han, Bin Syed Alinuruddin Al-Khan alias Alinurul Alim, Bin Syed Zahjumatil Kubra atau Jamauddin Akbar Al-Husaini, Bin Syed Ahmad Shah Jalal atau Ahmad Jaluddin Al-Khan, Bin Syed Abdullah Al-Adsumatkan, Bin Syed Amir Abdul Malik Al-Muhajir, Bin Syed Alawi Amil Fakih, Bin Muhammad Syed Mirbat, Bin Syed Ali Khali Qasim, Bin Syed Alawi Astani, Bin Syed Muhammad Sohibus Sawmi'ah, Bin Syed Alawi Awal, Bin Syed Al-Imam Al-Ubaidillah, Bin Syed Al-Imam Mubaidillah, Bin Syed Ahmad Al-Muhajir, Bin Syed Isra Naqib Al-Rumi, Bin Syed Muhammad Al-Naqib, Bin Syed Imam Ali Al-Uraidi, Bin Syed Ja'far Asyotik, Bin Syedina Muhammad Al-Bakir, Bin Syedina Ali Zainal Abiddin, Bin Al-Imam Syedina Hussain, Bin Ali bin Abi Talib, Dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Sedangkan, nasab dari ibunya yang merupakan keturunan Raja Bajajaran adalah Selain jalur nasab tersebut, masih banyak versi lain yang menyebutkan silsilah tentang Sunan Gunung Jati. Walaupun ada beberapa perbedaan mengenai asal-usul Sunan Gunung Jati, namun tidak mengurangi ketenarannya sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Malah, semua pendapat tersebut memperkuat keberadaan Sunan Gunung Jati dan menggambarkan betapa kuatnya pengaruh Sunan Gunung Jati terhadap berbagai kalangan masyarakat yang tinggal di Jawa, khususnya di Cerebon. Sunan Gunung Jati memiliki banyak nama, diantaranya adalah Sedangkan dalam babat-babat, beliau disebut Syekh Nuruddin Ibrahim Ibnu Israel, Syarif Hidayatullah, Said Kamil, Maulana Syekh Maktum Rahmatullah, yang kemudian diangkat menjadi Sunan Gunung Jati. Dari sejumlah nama tersebut, yang paling dikenal di masyarakat adalah Sunan Gunung Jati dan Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah, yang pada masanya memerintah di ibu kota Ismailiyah atau negeri Mesir. Sejak kecil, Sunan Gunung Jati sudah rajin belajar, membaca, mengaji, dan mempelajari ilmu agama. Ketika berusia 14 tahun, bela sudah membaca bacaan yang paling tinggi isinya, dengan mengibaratkan membaca buku yang sangat rahasia. Maksudnya, jarang yang mampu menguap maknanya. Akan tetapi, Sunan Gunung Jati dapat mengerti arti dibalik buku tersebut. Sunan Gunung Jati memiliki seorang adik yang bernama Syarif Nurullah. Sebagai anak pertama, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah secara otomatis mendapatkan hak untuk menghentikan posisi ayahnya. Akan tetapi, Sunan Gunung Jati memilih jalan lain. Setelah Syarif Abdullah meninggal, beliau memilih pulang ke Jawa bersama ibu danya Syarifah Mudaim untuk menciarkan ajaran agama Islam. Sedangkan kemampilan kota Ismailiyah atau negeri Mesir diserahkan kepada adiknya, Syarif Nurullah. Perjalanan Syarifah Mudaim dan Sunan Gunung Jati ke Tanah Jawa tidak langsung begitu saja, melainkan beberapa kali singgah di beberapa tempat dengan waktu yang tidak menentu. Tempat yang mereka singgahi antara lain adalah Kota Mekah, Gujarat, dan Pasai. Sunan Gunung Jati mewarisi kecenderungan spiritual dari kakeknya, Sehmalona Akbar atau Jamaluddin Akbar al-Husayni. Sehingga, beliau sangat rajin dan tekun belajar ke berbagai daerah dan negara. Tempat mana saja yang dikunjunginya untuk belajar masih diperselisihkan. Namun yang jelas, Mekah dan Madinah adalah dua kota yang wajib dikunjungi sebagai bagian dari ibadah haji untuk umat Islam. Menurut Kitab Perwaka Carubanagari, di Mekah, Syarif Hidayatullah berkur kepada Syekh Tajimuddin Al-Kubri selama dua tahun, dan belajar kepada Syekh Attaulahi Syadali yang bermantab syafi'i selama dua tahun. Selain Mekah, beliau juga belajar di Bagdad untuk belajar ilmu tasawuf. Setelah dari Bagdad, Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanan belajarnya hingga sampai di Gujarat. Beberapa saat di Gujarat, kemudian Sunan Gunung Jati singgah di Paseh dan berguru di pondok saudaranya, yaitu Syair Ishaq. Dikisahkan, dalam mempelajari agama Islam, yakni mencari hakikat agama Islam, Sunan Gunung Jati berusaha keras untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum berguru langsung kepada Nabi Muhammad, beliau bertemu dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir. Nabi Sulaiman adalah raja yang agung yang kekuasaannya melibuti jin dan manusia. Sedangkan Nabi Khidir adalah nabi yang memiliki ilmu hakikat. Walaupun kisah tersebut belum dapat dibuktikan secara ilmiah, akan tetapi kisah tersebut menjelaskan tentang hakikat proses belajar Sunan Gunung Jati kepada Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, dan Nabi Khidir. Sunan Gunung Jati berguru hanya berupa sifat-sifat, kebemimpinan, dan ketauhitan. Hal ini mengisyaratkan sebuah makna, bahwa untuk mengetahui Islam dengan sempurna, Sunan Gunung Jati sangat ingin memahami siapa sebenarnya Nabi Muhammad SAW, sehingga diibaratkan dengan ingin menemui beliau. Kemudian, sebelum memahami Nabi Muhammad, Sunan Gunung Jati berusaha mempelajari Nabi-Nabi yang lain dengan mengibaratkan bertemu dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir. Hal ini dapat dimaknai sebagai langkah awal untuk memahami Nabi Muhammad. Di dalam Islam sendiri, Nabi Muhammad merupakan penutup para Nabi yang menyempurnakan ajaran para Nabi-Nabi sebelumnya. Atau bisa menjadi makna lain, yaitu Sunan Gunung Jati adalah anak seorang raja. Tentu di kemudian hari bisa diangkat menjadi seorang raja. Oleh karena itu, beliau belajar menjadi pemimpin kepada Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan yang sangat besar. Selain belajar menjadi pemimpin, beliau juga belajar hakikat untuk mengetahui segala sesuatu. Namun yang jelas, sebelum mempelajari dari semua sifat-sifat Nabi, beliau, Sunan Gunung Jati, telah matang dengan pelajaran syariat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beliau belajar kepada beberapa ulama di Temur Tengah. Terima kasih telah menonton!